Intro Inilah musim 4 yang merupakan jembatan penghubung dari Ulu ke Ilir Jembatan musim 4 ini telah dibuka dan dioperasionalkan sejak 8 Januari 2019 Jembatan ini dibangun dengan tujuan mengurangi beban lalu lintas jembatan dan meningkatkan konektivitas lalu lintas yang ada di kota Palembang Jembatan ini merupakan tipe perpaduan kabel dengan gelagar box grider dan ekstrados dengan panjang 1130 meter serta lebar 12 meter Pembangunan telah direncanakan sejak tahun 2010 yang lalu Karena keterbatasan anggaran Jadi konstruksi ini baru dilaksanakan pada tahun 2015 sampai akhir 2018 Menggunakan dana APBN dan surat berharga syariah negara Dengan total 553,57 miliar Namun dibalik kemegahan dan keadaan jembatan musim 4 ini Masih terkendala hingga kini yakni Pembebasan lahan untuk jalan akses di sisi Ulu kecamatan Seberang Ulu 2 sepanjang 874 meter Karena beberapa pengakuan pengendara yang melewati jalan ini mengeluh kemacetan yang cukup panjang Karena disepanjang jalan dengan 14 meter untuk 2 arus lajur kendaraan Sayangnya keadaan jalan yang sempit di daerah Ulu Membuat jalanan macet Lalu terbentuklah opini melakukan pelebaran jalan Untuk meningkatkan infrastruktur dan memudahkan akses jalan bagi masyarakat Banyaknya kendaraan yang tidak mematuhi aturan Membuat jalan bertambah semakin macet Hingga saat ini banyak warga yang sudah siap untuk dialokasikan Tetapi masih terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan ini Bagaimana menurut masyarakat terhadap rencana ini? Dengan Bapak siapa? Pak Kadir Oh Pak Kadir, ya Kami dari siswa setia negara Pak Mau tanya tentang kondisi jalan setelah dibangunnya musim 4 Apa yang Bapak rasa? Ya, repot lah Macet Macet Jalan-jalannya macet Mobil lah Kita tuh agak beda jalannya Semuanya sebuah ping Jadi ada senangnya, ada macetnya Karena macet jadi repot Pak ya Repotnya Terus bagaimana keinginan Bapak selanjutnya Untuk keadaan jalan disini Pak Kepada pemerintah Apa yang ingin Bapak sama? Ya, rencana pemerintah kan Mau bikin jalan ke Tembus ke itu kan Lurus ke itu kan Banyak ini urusannya kan Masih mendingan ke situ Untuk ke darat gitu kan Jadi keinginan Bapak selanjutnya untuk kelebaran jalan Tapi ke arah yang ke darat Pak ya Ke arah yang ke darat Pak ya Ya Keadaan jalan disekitar sini Apa macet Apa bagaimana? Ya memang macet Udah itu Jalan-jalan juga gak bisa kan Sempit Apa yang Ibu? Jualan juga susah Jadi yang jualan susah Jalannya jadi sempit Kalau pembelian juga kan agak berkuang Nah Jika ada pelebaran jalan Apa Ibu siap digeser? Iyalah pastilah Biswa mana Harus itu Berarti jika Jika ada pelebaran jalan Ibu Mau tak mau Tetap mau digeser? Tetap mau Ya Asal sesuai dengan gantian Asal sesuai dengan gantian Bu ya Tapi sampai sekarang Rencana itu belum terjadi Bu Belum Belum terjadi Belum Begitulah pendapat warga sekitar Mengenai pelebaran jalan yang akan terjadi Demikianlah sekilas info yang dapat kami sampaikan Saya yang mewakili tim bertugas Mengucapkan terima kasih dan salam mahasiswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!